Terus yang saya khawatirkan adalah mental saya terganggu. Banyak yang ngontrak-ngontrak juga akhirnya ada rejekinya. Karena yang membagikan rejeki itu adalah Allah. Jadi jangan ukur bahagia itu datang dari aksesoris dunia. Tidak sama sekali. Karena dunia ini oleh Allah diciptakan tidak menjadi bahagia sejati. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil alambiyyai wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Mariru Insya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua sekalian disini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita tidak sendirian. Alhamdulillah, ketemu lagi sama sehata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selain sehat, kuat iman. Jadi ada namanya sehat walafiah. Sehat yang bisa dipakai taat. Karena kalau hanya sehat, gangster juga banyak yang sehat. Benar juga. Jadi semoga sehat dan sehatnya bisa dipakai taat kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut tapi ulang. Semoga sehat walafiat. Amin. Begitupun yang mendoakan dan yang menyaksikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah yang sebelah sini juga, aduh ya ampun. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu begitu? Ah, ah. Oh ya. Ah, ah. Bahkan kita baru gak lebih dua pekan ketemu ya. Iya, belum lama ya ketemu. Jadi waktu itu baru cerita, Mas Jodi ini baru cerita bahwa dia ada satu kondisi lah gitu. Nah ternyata kondisi itu viral, ah sampai sekarang malah kita yang gak tahu gitu. Mungkin Mas Jodi yang ceritain mau ya. Gimana ceritanya, Pak Dodi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga sempat jujurnya takut. Takutnya mental saya keganggu dengan apa yang saya lakukan ini. Jadi saya tuh, saya jual aset. Saya jual rumah, saya jual mobil saya, saya jual semua untuk menutupi riba saya gitu. Karena saya pengen Ramadan ini pengennya bersih lah dari yang gitu-gitu. Sekarang saya tinggal ngontrak sama keluarga saya, tapi damainya luar biasa itu aja gitu. Tunggu dulu, jadi semua aset yang menggunakan pinjaman dari perbankan begitu atau dari sesuatu, yang itu merasa merupakan bagian dari yang riba, dijual gitu. Dijual, iya. Semuanya? Semuanya. Rumah, mobil, semua. Terus pindah ke kontrakan yang benar-benar tidak pakai pinjaman yang meragukan gitu. Apa bedanya rumah sendiri dengan rumah kontrakan? Kalau rumah sendiri paling enggak dulu kita pakai shower, sekarang pakai gayung. Tapi basah ya, sama-sama basah. Pakai sabun kan? Pakai sabun. Bersih. Nah tapi mungkin ini bisa dibagi sama teman-teman, jangan-jangan banyak diantara kita yang kurang paham sebenarnya riba itu apa gitu. Ya, dalam Islam yang dihalalkan itu jual-beli. Jual-beli halal. Kalau riba itu diharamkan. Dan setiap yang dilarang Allah itu pasti tidak baik bagi kita. Bagi lahir, pikiran, batin. Hanya karena ada yang tidak tahu ilmunya. Ada yang masih belum yakin. Ada yang kalau sudah sampai yakin begitu bisa dicoba. Ya, ada yang belum tahu bahwa ini itu terlarang. Ada yang mengambil fatwa, ada celah-celah jalan keluarnya. Tapi kalau kita bergerak terus membebaskan diri dari riba, Masya Allah. Akan tentram sekali hidup. Masya Allah. Ya, benar Pak? Benar. Apa bedanya Ramadan dulu dengan Ramadan sekarang? Ya, yang jelas lebih nyaman, lebih damai gitu. Walaupun kita cuma buka pakai bala-bala hanut. Cuma itu aja, itu luar biasa nikmatnya. Terutama pas sholat-sholatnya juga kita lebih lucu. Jadi kerasa keruhianya juga ya. Ya, karena saya termasuk kategori aki namanya. Artis call out Indonesia gitu. Jadi saya artis lama, lama nggak di calling. Begitu saya melakukan hal ini, saya terlepas dari riba kemarin, terus sempat viral lah berita itu. Akhirnya banyak ada beberapa entertainment, digital media, dan sebagainya. Terus menjadi bintang tamu seperti yang sekarang ini gitu. Terus yang saya khawatirkan adalah mental saya terganggu. Karena saya khawatir, akhirnya ini kan pasti akan ada pro dan kontra. Di Instagram saya lihat ada yang sampai yang nanya, itu rumah dijual sama mobil dijual buat apa? Sudah jelas buat bayar riba gitu kan. Dia masih tanya itu satu. Terus mungkin ada yang mengatakan bahwa ini pecitraan. Ini kedua, ada yang nyari, ini lagi sensasi dan sebagainya. Ada segitunya, itu agak mengkhawatirkan niatan, misalnya pola pikir saya. Jadi saya minta sama A, arahan gimana saya harus menyikapi semua itu. Silahkan, A. Jadi, kalau kita niat baik diuji juga oleh Allah. Apakah benar niat baik kita itu akan istiqomah? Jadi kalau ada pernyataan, sikap orang lain seperti itu, bukan itu yang kita pikirkan. Boleh kita dengar, tapi tujuannya apa? Seperti orang bersepak bola, mau ngegolin, enggak pusing dengan apapun yang diomongkan oleh para penonton. Benar? Kalau mau istiqomah, tetap aja-ajak tujuannya apa? Saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin bersih. Orang tidak ada yang bertanggung jawab atas kehidupan kita dan keluarga kita. Benar? Tuhan kita bukan mulut orang. Tuhan kita Allah. Jangan-jangan kita mencari keredoan Allah, tapi sibuk dengan penilaian orang, tidak akan bisa nyaman. Insya Allah. Ya, ada lagi. Jadi intinya ridho Allah ya? Iya, udah. Oke, siap. Tenanglah, ada rejeki Allah yang membagikan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baru sekarang saya lihat tukang jualan seperti ini, kata tukang mangga. Baru sekarang saya juga lihat pembeli seperti itu. Amit-amit jambang bayi. Marah. Enggak akan beli. Kata tukang mangga. Biarin. Masih banyak pergi. Gerudung membesar, karena mungkin rambutnya berdiri ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.